assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel wansun kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara download sptjm dapodik namun sebelum melanjutkan video tutorial ini silahkan klik tombol subscribe pertama kita harus terlebih dahulu masuk ke alamat sp.datadik.camdikbud.go.id nah setelah itu akan muncul tampilan dashboard pada sp.datadik.camdikbud.go.id nah disini silahkan login menggunakan SSO pastikan menggunakan email yang aktif dan sudah di verifikasi setelah itu kita klik login nah disini adalah kita harus memasukkan alamat email yang sering kita masuk ke SSO dapodik kemudian masukkan password dan kita klik masuk disini ada data pokok aplikasi dan dokumen kita pilih yang dokumen kita lihat yang di bawah ada SPTJM kita klik kita tunggu masih loading nah disini ada ukuran dokumennya disini ada A4 letter legal atau polio kita tunggu kita bisa pilih yang mana kita pilih yang legal aja kemudian kita cetak kita tunggu nah disini akan muncul SPTJM nah disini ada yang bertanda tangan kepada sekolah disini ada profil sekolah kemudian ada data siswa jumlahnya ada berapa pada tahun ajaran tersebut kemudian kita klik download pada pojok kanan atas setelah itu kita simpan saja untuk biasanya ini SPTJM selalu diperlukan untuk tpg tunjangan profesi guru kita simpan terserah mau di mana nah kita simpan disini aja nah sudah turun download nah kemudian kita logout nah demikian tips sederhana dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati